Halo Bung, budget 300 ribu, ingin center Astrolux? Maka ini dia pilihannya Nah, lho kok bukan Astrolux? Kok Multifunctional High Power Flashlight? Nah, kita lihat buka dulu guys Nah, seperti ini bungkusnya Nah, ini ada bubble wrap-nya untuk center dan USB Type-C guys Oke, ini dia centernya Astrolux ya Nah, Astrolux EP03 Modelnya cantik Tapi sebelum itu guys, ini dia juga ada yang cantik-cantik Ini barang EDC juga guys Nah, ini dia Apple guys, Airpods Pro MagSafe Charging Case ya Harganya itu ya jutaan guys Kalau yang asli Nah, karena ini produk KW-nya guys Ini 200 ribuan Ya, 215 ribu ada diskon itu Untuk pakainya seperti ini Untuk desain kotaknya juga mirip banget sama Apple guys Ada buku-bukunya seperti ini Kemudian ada USB Lightning ya Lightning to C ya Kemudian juga dibawain Airpods cadangan Nah, ada 4 Yang mana ukurannya berbeda guys ya Berbeda-beda Jadi menyesuaikan lubang telinga Nah, ini dia untuk Airpods-nya guys Desainnya ini mirip banget lah Ini produk KW-nya Meskipun KW guys Harga 200 ribuan ini suaranya udah mantap banget Udah saya coba guys Bener, ini beda dengan TWS-TWS harga 100 ribu Ataupun 50 ribu itu beda banget Dan kalau HP saudara-saudara adalah iPhone Maka dia otomatis guys Nah, seperti ini Oke Seperti itu ya Langsung terdeteksi Airpods Pro Ya, canggih banget ya Padahal ini bukan produk Airpods Pro Tapi disini terdeteksi seperti itu Selain untuk HP iPhone ya Ini untuk semua smartphone bisa guys Android itu ya Bisa semua Detail sekali ya Mantap ini Dan ini udah saya coba Detailnya juga nyaman banget Bagian sini ya Dan suaranya bener-bener menggelegar guys ya Beda dengan TWS 100 ribuan itu ya Beda guys Karena saya Ya, jujur Saya punya beberapa banyak TWS Dulu juga pernah review-review tentang TWS juga ya Nah, kalau ingin dibawa Ditaruh saku Dibawa kemana-mana Praktis tinggal seperti ini Ini untuk mikrofonnya juga bisa Untuk teleponan juga ya Untuk rekam voice record itu juga bisa Untuk mikrofonnya Nah, ini dia guys Untuk tokonya Nah, ini dia harganya Rp215.000 Inports Indonesia ya Nah, jadi ini ada produk dari Inports guys Banyak sekali untuk variannya Modelnya ini seperti Ya, Airpods Apple ya Yang model biasa seperti ini juga ada Smartwatch juga ada ya Banyak sekali Dan ikuti guys Supaya nanti Ada diskon banyak seperti ini ya Oke, pengikutnya juga sudah banyak guys Rp79.900 pengikut Teman-teman kalau berminat Atau membutuhkan Suatu headset bluetooth TWS seperti ini ya Yang suaranya jernih Serta menggelegar Linknya ada di deskripsi guys Atau bisa langsung di Tokonya ini Inports Indonesia ya Oke, kita kembali Ke center cantiknya guys Nah, jadi ini dia Untuk desainnya guys Compact dia Compact ya Ya, sangat EDC sekali Dan catnya seperti ini Glossy-glossy seperti ini ya Atau anode dashnya Di sini ada port USB Type-C Mudah sekali terbuka ya Nah, seperti itu Ini beda guys Rasanya sama Astrolux-Astrolux yang lain ya Ya, ini agak beda lah Oke Nah, sedangkan di sini Tombol sampingnya Ini bukan karet ya Ini aluminium juga Astrolux EP-03 Dengan bezel Dia agak tajam-tajam juga guys Kesannya ini kekar Nah, kemudian di sini ada clipnya Yang mana bulat-balik ya Di sini bisa Buat topi ya Atau di sini Buat di celana ya Nah, kemudian bagian belakang Seperti ini Ini ada magnetnya Atau tidak Tidak ada ya guys Tidak mungkin ya Karena Modulnya seperti ini Agak ada tonjolannya Melekung gitu ya Dan di sini ada lubang Untuk lanyetnya Oke, oh iya Tadi dibawain lanyet juga guys Nah, ini dia untuk lanyetnya ya Ini tadi sebenarnya Sudah saya buka ya Untuk ngetes baterainya Langsung kita buka Untuk ke baterainya guys Oke, di sini Sealnya ada satu Seperti ini Bagian bawah Seperti ini guys Oke Rapi dan ketebalannya Seperti ini Oke Remove before use Nah Oke Jadi ini kita beli Senter ini Sudah termasuk Dengan baterainya guys Nah, ini dia Baterainya guys Roofer ya 2000 mAh guys Tapi saya tes Ini realnya adalah Ini 2300 mAh Mantap Kita pasangkan baterainya Set Dan langsung kita Lihat Untuk mode nyalanya guys Oh iya Belum kita lihat tadi Untuk LED-nya Nah, jadi LED-nya 3 seperti ini ya Menggunakan Tear lens Dan ini saya rasa Mirip Mirip dengan yang 100 ribuan Nah, ini Untuk Lebarnya Buletannya itu sama guys Tapi Agak beda dikit ya Bagian Tengahnya ya Yang buletan tengah Seperti ini Ini gak kelihatan di kamera ya Ini agak Matte- Matte Seperti itu guys Nah, seperti itu Sedangkan disini Bukan matte ya Smooth dia Sedangkan yang matte Bagian Tepi-tepinya ini Sedangkan ini Bening ya Nanti kita bandingkan juga Dengan yang ini ya Karena sama-sama 3 LED Seperti itu guys Dan untuk Jenisnya ini guys Kalau saya lihat di deskripsinya Adalah Samsung LH351B ya Sebanyak 3 Ya, jadi LED-nya Samsung guys Oke, sedangkan ini P35 Ya Oke, langsung kita Nyalakan aja langsung Terus Oke Klik pertama seperti ini Nah Dia ada memori ya Oke, redup Kemudian klik lagi Turbo Klik lagi SOS ini Klik lagi Ini paling terangnya Ya Atau turbo-nya Klik lagi Pertengahan Klik lagi Ini paling redup ya Dan ini Punya mode memori ya Apabila kita masuk Di strobo ya Kita matikan Untuk cara mematikannya Ditekan tahan Nah Seperti ini Kemudian kita Klik sekali Nah Dia akan strobo Oke, jadi dia ada Mode memori Oke, jadi seperti itu saja Simple sekali guys Sedangkan ini Tidak ada memori-nya guys ya Oh ya Baterainya ini guys Ternyata Kemarin ya Kalau saya bilang Warna biru biasa itu Itu keliru Saya salah masukkan Dalam kotak ya Ya, karena Barang data itu Biasanya saya Tes kapasitas baterainya Dan itu sudah lama Sehingga saya lupa ya Jadi baterai bawaannya Yang 108.000 ini Adalah ini 3000 mAh Dengan real kapasitas 2500 mAh Oke, untuk ukuran bodinya guys Ukuran bodinya segini ya Oke Jadi Ya, ini lebih kecil guys Lebih ramping ya Kalau untuk tingginya Hampir sama Oke Nah Seperti itu Dan untuk Warna cahaya Coba kita lihat guys Ya Untuk sorotnya gitu ya Turbo Nah Seperti ini Karakternya sih Sama ya Sama-sama Melibar gitu ya Redupin Untuk warna cahayanya sih Memang Ini lebih oke sih guys Lebih nyaman lah Yang Samsung ini ya Ini agak kebiruan ya Ini putihnya putih Ini putihnya Ya putih Tapi lebih putih lagi Kalau yang ini ya Oke, langsung kita tes Di luar aja guys Oke guys Kita tes dulu Untuk luxmeternya ya Ini yang P35 Seperti ini Dalam ruangan ya Terang Kita turbo Oke Taruh sini guys Jarak 5 meter ya Sama Oke Saya segera kesana Nah Jadi sinarnya itu Lebar guys ya Lebar sekali Coba Langsung di tengah-tengahnya aja Seperti ini Ya Sekitar 200 ya 214 ya 225 Oke 230-an 250-an Wah ini tengah-tengahnya mungkin guys 260-an ya Oke Seperti ini Nah Ini yang P35 Oke Jarak 5 meter Sekarang yang Astroluknya Oke Ini mode paling terang Terang ya guys Oke Kita coba disini Nah ini dia 200 Ya mirip ya Oke Coba 200-an 100 Coba kesini Oke 200 190-an Kok tadi lebih terang tadi guys Ya Oke Nah Seperti ini guys Ya Dia mulai step down Sepertinya ya Oke 160-an Cepat ya step down-nya guys Ya lumayan ya Oke lumayan cepat Oke guys Di jarak dekat dulu Di semak-semak Saya nyalakan Di belakang kamera dulu guys Oke Ini yang 1 ya Ini yang 1 Oke Kemudian ini yang 2 Nah Perhatikan pada bagian sini guys ya Mana yang lebih terang ya Yang lebih jelas gitu Oke Ini 2 ya Kemudian ini yang 1 Oke Ini 1 Jadi yang 1 ini adalah P35 LED guys Nah Seperti ini Ini yang Astrolook Ya mirip banget guys Ya Hampir sama ya Hampir sama Memang ya Kalau di outdoor seperti ini P35 LED Astrolook P35 LED Astrolook Oke Kita coba Di tempat Yang lebih jauh Oke Itu lampu-lampu jalannya guys Ya Oke sebentar Nah bagian sini ya 60 meteran disitu Turbo P35 LED Oke Kemudian Astrolook EP03 Oke P35 LED EP03 Oke Oke guys Kita jalan-jalan Dengan Astrolook Ini ya Oke Kita coba Ini mode Redupnya Paling redupnya Seperti ini Oke Coba kesana Pohon Papaya Kita tingkatkan lagi Oh sorry Strobo guys Strobo Super silau Oke Ini SOS Ini paling terangnya Oke Ujung-ujung pohon Nampak ya Nampak Bagus Disana ya Nah Seperti ini Lumayan guys Bagus ini Ya Bodinya lebih ramping Daripada P35 ya Tapi kalau untuk terangnya Itu mirip-mirip banget ya Hei Kucing Ya Habis kemana kamu Hei Ketahuan guys Nah Seperti ini Coba di Lorong-lorong ya Lorong-lorong rumah Ses Ses Oke Seperti itu Nah ini mode paling terangnya Coba saya pancar Atau diamkan Begini saja guys Apakah dia ada Step down gitu ya Kalau panasnya Kalau panasnya ini Tidak terlalu panas juga ya Biasa saja Anget Anget doang guys Nah itu Kalau kita masuk di Semak-semak ya Oke Nah Coba kalau kita ke Sungai guys Nah ini Sungai-sungainya Ya Spot disini itu Wow Terang guys Lumayan terang Dan Banjir ya Umrik lagi Atau banjir lagi nih guys Bagus nih Sorotnya Nyebar ya Ya cocok lah guys Untuk KDC harian Mantap ini Dan Sepertinya Tidak ada step down ya Dan tidak panas ya Biasa saja Panasnya anget Supaya saya klik lagi Ini paling redupnya Paling redupnya Seperti itu guys Dan Strobo Nah Kemudian ini Paling terangnya Ya Dia Semacam lebih terang ya Step downnya mungkin Ya pelan banget Mungkin Itu juga yang membuat Dia Anget-anget aja Jadi ya Astrolux EP03 ini Cocok untuk EDC guys Harian ya Karena memang ya Ramping dan Karakter sorotnya itu Menyebar ya Sorotnya menyebar Seperti ini Oke Coba sana guys Rumah-rumah Apakah tersorot juga Sebentar Oke tersorot Terjangkau juga 150 meteran ya Tapi ya Samar-samar ya Itu dia Oke Dan cukup Second guys Terima kasih telah menonton Semoga anda sehat selalu Dan selamat beraktifitas kembali Terima kasih telah menonton